Pemilihan gubernur DKI Jakarta memang masih tahun depan, namun perang kata-kata sudah terjadi sejak jauh hari. Sejumlah tokoh satu persatu mulai menampakkan dirinya untuk melawan calon independen Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sebut saja mantan Menpora Diaksa Daud, pengusaha Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan yang terbaru adalah Yusril Izha Mahendra. Kritik terhadap Ahok pun selaku gubernur saat ini mulai bermunculan. Pemilihan gubernur DKI Jakarta memang masih satu tahun lagi, namun perang kata-kata sudah mulai terjadi. Sejumlah tokoh mulai menampakkan dirinya dan menyatakan siap untuk maju melawan gubernur petahana saat ini Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sebut saja mantan Menpora Adiaksa Daud, pengusaha Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan yang terbaru Yusril Izha Mahendra. Kritik pedas terhadap Ahok selaku gubernur saat ini pun mulai bermunculan. Mulai dari kinerja, cara Ahok berkomunikasi, dan pencapaian Ahok dalam membangun Jakarta. X-Menpora Adiaksa Daud adalah orang pertama yang secara terang-terangan menantang Ahok dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Menanggapi hasil survei CSIS sebelumnya, Adiaksa menilai 57% masyarakat Jakarta tidak ingin Ahok menjadi gubernur kembali. Hal ini langsung dibanta Ahok dengan mempertanyakan hasil survei di mana Adiaksa berada di urutan keempat dengan perolehan 4,25%. Mantan Menpora ini pun langsung berang dan mengingatkan Ahok untuk fokus memikat 57% suara masyarakat Jakarta lainnya. Selain Adiaksa, pengusaha yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, juga menyampaikan kritikan keras terhadap Ahok. Ahok dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil dengan minimnya lapangan pekerjaan yang ada dan juga mahalnya harga-harga kebutuhan di DKI Jakarta. Sementara Ahok menilai kritikan Sandiaga Uno tidak masuk akal dan tanpa data-data pendukung. Berbeda dengan dua penentang sebelumnya, wali kota Bandung Ridwan Kamil yang namanya sering disebut-sebut justru belum memutuskan akan maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta atau tidak. Sementara Ahok mengakui dirinya bisa kalah apabila akhirnya Ridwan Kamil mendeklarasikan diri sebagai salah satu calon gubernur dalam Pilgub mendatang. Haji Lulung juga santer di gadang-gadang menjadi salah satu kandidat melawan Ahok dalam pemilihan gubernur 2017. Jawara Tanah Abang ini mengaku masih menunggu keputusan partai. Lulung bahkan yakin bisa mengalahkan Ahok. Namun Lulung menolak dengan tegas apabila partainya memasangkan dirinya dengan gubernur DKI Jakarta tersebut. Pengacara kondang Yusril Iza Mahendra juga mengincar kursi DKI Jakarta I. Yusril mengaku siap adu kepala melawan Ahok di pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Yusril mengaku berniat maju setelah kakaknya Yusli Iza berhasil mengalahkan adik Ahok Basuri Cahaya Purnama di pemilihan Bupati Belitung Timur. Menanggapi Yusril, Ahok berharap Yusril benar-benar merealisasikan niatnya tersebut. Saat ini kita hanya bisa menunggu siapa saja yang akan maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta mendatang. Siapapun yang menang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat Jakarta. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok merayakan imlek di Jakarta. Ahok memilih tidak pulang ke kampung halamannya di Belitung Timur. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai kegiatan gubernur DKI Jakarta, kita langsung bergabung dengan Pramadika Samudra di Balai Kota Jakarta. Pramadika, sebagai warga keturunan Tionghoa kita tahu bahwa gubernur Ahok adalah salah satu yang merayakan imlek hari ini. Di mana kemudian gubernur merayakan imlek hari ini? Ya, baik Carlos dan juga pemirsa gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau yang biasa disahapkan dengan Ahok memastikan tidak akan pulang ke kampung halamannya di Belitung Timur pada perayaan imlek tahun ini. Ia mengatakan pada perayaan imlek tahun ini memang tidak ada perayaan budaya atau adat karena ia memeluk agama Kristen sehingga tidak terikat dengan budaya asli. Ia mengatakan bahwa pada perayaan imlek Senin ini ia akan mengunjungi sejumlah rumah sanak saudara yang berada di Jakarta. Setelah itu akan ditutup dengan makan bersama kedua orang tua. Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mengucapkan selamat tahun baru imlek bagi masyarakat yang merayakannya. Ucapan tersebut tertulis dalam akun Twitter mereka. Presiden Jokowi Dodo mengucapkan selamat merayakan tahun baru imlek bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia, Kongsi Facai. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala melalui akun resminya, Pak JK, mengatakan selamat tahun baru imlek 2567 bagi yang merayakan. Semoga selalu damai, makmur, dan bahagia. Selain Presiden dan Wakil Presiden, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Hidayono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anu juga mengucapkan selamat tahun baru imlek melalui akun pribadi mereka. Presiden Jokowi Dodo mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Kecelakaan terjadi ketika mobil yang dikendarai Riki melaju kencang dari arah grogol menuju Kalideres. Di sekitar mal dan mogot, pengendara secara tidak sadar menabrak dua buah sepeda motor dengan pengendara Zulkafi dan Rahman. Kedua pengendara motor ini langsung terpental beberapa meter dan tewas di tempat. Sementara mobil bernomor polisi B201 RFD langsung oleng dan menabrak tiang rambu lalu lintas hingga terguling. Dua dari delapan penumpang mobil naas ini juga tewas di tempat. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif kepada pengemudi mobil dan juga melakukan olah TKP di lokasi keislakaan. Sementara itu keempat jenazah saat ini dibawa ke RSCM untuk diautopsi. Jangan lupa untuk dikendarai RSCM untuk dikendarai. Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama mengapresiasi langkah pengejaran Yusril Izamahendra yang berencana maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Ahok mengaku senang jika Yusril maju dan menjadi lawannya. Ahok mengaku langkah ketua umum PBB itu tak membuat dirinya takut apalagi mundur. Dirinya justru senang jika Yusril maju sebagai tandingannya nanti sehingga masyarakat Jakarta memiliki banyak pilihan untuk dipilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tersangka penculikan dan pembunuhan bocah SD tiba di Mapolresta Depok, Jawa Barat dengan tangan di Borgol tersangka begeng langsung menjalani pemeriksaan. Dengan pengawalan ketat dari kepolisian bersenjata lengkap, tersangka penculikan dan pembunuhan siswa SD ini tiba di Mapolresta Depok. Tersangka ditangkap di rumahnya di wilayah Lubang, Guaya Cipayong, Jakarta Timur. Saat penangkapan, polisi menemukan korban, seorang anak berusia 7 tahun dalam keadaan meninggal. Selain tersangka, polisi juga mengamankan subah motor yang digunakan tersangka untuk menculik korban. Tersangka langsung dimasukkan ke ruang gelar perkara untuk menjalani pemeriksaan. Jamaluddin, siswa SD di Depok menjadi korban penculikan pada Sabtu kemarin. Ia ditemukan tewas di sebuah rumah di wilayah Lubang, Guaya Cipayong, Jakarta Timur. Jasa J. Bocah korban penculikan dan pembunuhan warga Depok, Jawa Barat kini masih diotopsi di rumah sakit Polri. Pihak keluarga meminta polisi mengusutun tas kasus ini dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Setelah sehari sebelumnya dilaporkan hilang, J. Bocah berusia 7 tahun korban penculikan ditemukan tewas di sebuah rumah di wilayah Lubang, Guaya Cipayong, Jakarta Timur. Jasa J ditemukan di dalam kamar mandi rumah milik Januar Arifin alias Begeng. Polisi pun langsung menggelandang Begeng ke Polresta Depok. Zubaidah ibu korban tak henti-hentinya menangis mendengar kabar duka dari polisi tersebut. Sementara neneng, kakak korban juga terlihat shock dan tidak henti-hentinya menangis. Rumah keluarga korban di jalan Haji Asmawi, Beji, Depok, Jawa Barat ini pun mulai didetangi kerabat yang melayat. Zubaidah ibu korban mengaku tidak menyangka peristiwa penculikan ini merenggut nyawa putranya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu. Ia juga mengaku tidak mengenal tersangka yang kini sedang diperiksa polisi. Zubaidah berharap pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Zubaidah berharap pelaku di kakak korban. Sementara saat diperiksa di Polresta Depok, tersangka Januar Arifin ales Begeng mengaku tidak menculik dan membunuh korban. Menurut Arifin, aksi penculikan itu dilakukan dua orang yang tidak dikenalnya yang juga mengancam akan menembak dirinya. Dia hanya mengaku menjemput korban di kawasan kampus Universitas Indonesia dan langsung membawa korban ke rumahnya di kawasan Jakarta Timur. Begeng juga menyangkal membunuh korban. Kalau anak-anak harus dibawa ke rumah. Tapi kamu menculikan anaknya? Enggak saya yang nyulik. Siapa? Bukan saya yang nyulik. Siapa yang bawa? Enggak tahu.